...beton pasca robohnya pada dini hari tadi, di mana tampak terlihat balok kuton ini masih ditutupi oleh terpal berwarna biru, juga masih tampak terlihat adanya gadis polisi yang melintang di area sekitar pembangunan LRT, ini di kawasan Kayu Putih, Jakarta Timur. Senin siang, Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri menginvestigasi robohnya balok beton pada pembangunan LRT di Jalan Kayu Putih, Jakarta Timur. Hasil investigasi ini akan diketahui dalam 14 hari setelah penyelidikan. Sementara menurut ahli konstruksi, kejadian ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti material yang digunakan, proses pemasangan, hingga human error. Kita lihat prosesnya dulu, mulai dari pemilihan material, sampai kepada proses perakitan material, proses pekerjaannya, tahapannya, semuanya satu persatu ya, apakah di betonnya, apakah di penggantungnya, apakah pada saat joiningnya, jadi semua dipersek satu persatu. Kalau itu yang bisa membuktikan adalah lab ya, jadi kita tidak bisa ngomong bahwa ini salah, ini salah tidak. Sebelumnya akibat cuaca buruk, proyek ini mundur dari jadwal target. LRT ini rencananya harus sudah selesai pada Juli untuk ASEAN Games. Dengan penambahan jam kerja, Pemprov sempat mengkhawatirkan keselamatan kerja proyek tersebut. Pak Satya bilang bahwa mereka akan kejar dengan shift yang ditambah, ditambah orang, dan kita sama-sama waktu itu khawatir masalah keselamatan kerjanya. Karena kalau dikejar target, selalu seperti itu, ada aja prosedur yang terlupakan, demi efisiensi waktu, dan lain sebagainya. Senin dini hari, bangunan proyek Light Rail Transit di kawasan Kelapa Gading ini roboh. Akibatnya, lima orang petugas yang tengah bekerja mengalami luka-luka. Mereka kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Kolumbia Asia Jakarta Timur. Sementara itu, belum dapat dipastikan jumlah kerugian yang diderita akibat kejadian ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET.